dimodelkan terlebih dahulu. Jadi dalam pemodelan di sini, yaitu bisa pemodelan berdasarkan numerik, dan juga pemodelan berdasarkan pada huruf, atau disebut dengan numeric and textual database. Dan juga tipe-tipe aplikasinya berupa multimedia database pada saat ini. Atau juga berdasarkan pada geographic information system. Dan juga real-time dan juga active database. Nah di sini ini adalah semuanya tipe-tipe database pada saat ini. Yang ada digunakan. Sehingga hubungannya dengan akutansi itu punya hubungan yang erat. Jadi apa yang dikatakan dengan database? Jadi database itu adalah gabungan file-file. Ingat ya, file-file apabila terhubung satu sama lain, itu disebut dengan database. Lalu data di sini digunakan sebagai alat input untuk mengetahui fakta yang direkam dan punya makna secara implisit. Dan juga mini-world. Artinya di sini dengan database itulah kita mengkonseptualisasi dari dunia nyata menjadi dalam bentuk penyimpanan. Nah itu ya, yang namanya mini-world. Contohnya ya, bagaimana kumpulan IPK mahasiswa yang tersaji pada namanya transcript. Nah transcript itulah menunjukkan database. Dan yang mengolah dari database itu namanya .DBMS, Database Management System. Jadi database management system itu adalah suatu perangkat atau suatu paket yang dalam hal ini memfasilitasi untuk membuat dan juga melakukan komputerisasi. Nah tipe-tipe dari DBMS itu sendiri itu bisa dikelompokkan. Berarti berdasarkan strukturnya dan juga berdasarkan pada media penyimpanannya. Jadi konstruknya ditentukan itu. Jadi dengan kata lain, dari database itulah adalah memanipulasi. Memanipulasi dalam bentuk query. Apa itu query? Dalam bentuk penyisipan. Dalam bentuk pembuatan penjenderalan laporan. Menyisip, menghapus, dan juga memodifikasi konten. Nah itu secara fungsional ya. Tipe dari database tersebut ya. Jadi dengan database di sini, ya itu tadi mengkonsepualisasi atau juga meringkas dari dunia nyata menjadi sebuah entitas yang namanya ya. Jadi misalnya bagian dari universitas. Apa itu entitas-universitas? Itu ada namanya student ya. Ada mata kuliah, ada jurusan, ada departemen, ada instruktur. Nah itu semuanya bagian dari entitas. Dan entitas itu saling berhubungan. Saling berhubungan satu sama lainnya. Student berhubungan dengan kos. Misalnya dia Sidabalo, dia mahasiswa. Angkatan berapa dia? 2019 Pak. 2019. Dia Sidabalo adalah student angkatan 2019 ambil mata kuliah system management database. System management database di Departemen Akuntansi dengan instrukturnya saya. Nah itu adalah suatu mini world entity. Mini world entity yang bagian dari usuh secara menyeluruh. Nah itu ya. Jadi dalam hal ini konseptualisasi model disajikan secara khusus. Yang namanya cause. Atau juga student itu disajikan dalam section. Nah jadi ini semuanya ada hubungan entitas. Nah sekarang kita lihat karakteristik dari database. Karakteristik dari database itu apa saja? Nah karakteristik yang pertama adalah set describing nature. The database system. Nah jadi disitu adalah menggambarkan secara alami dari sistem dari database. Jadi dengan DBMS disitu tergambar ya atau juga disebut dengan DBMS disini tergambar berbagai apa ya berbagai komponen data yang membentuk yang namanya metadata. Kemudian juga insulting between program and data. Jadi insulting between program and data ini disebut dengan pemrograman data secara independen. Nah itu dari dari database ya. Jadi hal yang yang begitu luas bisa disajikan secara abstrak saja. Ini disebut dengan sudut pandang konsep. Kemudian juga support of multiple view of data. artinya disitu menggambarkan sudut pandang dari data itu berbagai sudut pandang user. Jadi mau pandangnya dari mana ya database lah alatnya. Kemudian juga memudahkan sharing data. Memindahkan data. Memindahkan data dalam hal ini transaksinya dilakukan oleh banyak user. Jadi banyak user disini yang dalam hal itu yang yang sifatnya melakukan perulangan dan juga melakukan update dari database. Jadi database itu ada pengoperatornya disebut dengan user ya. Jadi user disini disebut sebagai actor of the scheme. Jadi aktor di layar itu yang dapat mengembangkan dari database dan juga menjalankan dari software di BMS sehingga mendesainnya. Nah sehingga disebutlah dia dengan namanya worker behind the scheme. Artinya bekerja di balik layar. Nah jadi kategori dari database itu database user itu tiga ya. Ada database admin, ada database designer, ada database end user. Nah database admin itu apa? Yang fungsinya adalah melakukan otorisasi yang memberikan otorisasi untuk akses pada database. Database designer fungsinya apa? Yang fungsinya adalah mendefinisikan konten, mendefinisikan struktur, dan juga mendefinisikan kendala. Dan juga pengguna akhir, end-usernya. Nah jadi kalau kita ini siapa ini? Kalau kita sendiri sebagai end-user, pengguna dari database akhir. Kita gunakan portal, kita gunakan aplikasi, itu semuanya ada database-nya. Maka disebut dengan end-usernya. Database designer-nya bukan ya. Atau database admin-nya bukan kita ya. Kita kebanyakan sebagai pengguna user. Nah user itu sendiri pun terbagi dua ya. Yaitu casual dan live parametric. Casual di sini database-nya biasanya ketika kapan perlu aja. Jadi apakah user itu kategori casual atau juga naif parametric. Naif parametric di sini pengguna utuh, pengguna fungsinya. Jadi yang melakukan transaksinya operator. Apakah user itu casual atau juga naif. Tapi kalau kebanyakan kita adalah casual bukan operator. Atau juga user-nya sebagai sophisticated. Sophisticated di sini menganalisa. Jadi bukan kita yang analisa. Kalau pegawai bank adalah user sophisticated dari sistem SAP. Standalone. Bukan juga pengguna sendiri. Artinya kalau pengguna sendiri internal dari sisi pengguna sebagai pembeli aplikasi. Itu disebut dengan standalone. Apa keuntungan dari menggunakan database? Kalau misalnya belum gimana? jadi keuntungan dari menggunakan database pertama controlling redundant. Artinya kalau kita sudah menggunakan database maka terhindar yang namanya tumpang tindih data. Jadi tumpang tindih data di sini adalah terkait dengan pengembangan dan juga perbaikannya. Kemudian juga sharing data kepada multiple users. Kemudian juga bisa membatasi orang untuk akses. Kemudian juga bisa melakukan penyimpanan kepada program yang diorientasikan. Dan juga tersedianya struktur penyimpanan secara efisien. Kemudian juga providing backup and recovery service. Bisa membackup data. kemudian juga bisa menyediakan interface. Atau juga disebut dengan tersedianya beberapa user-user yang berbeda yang bisa diakses secara bersamaan beda tempat tapi waktu sama. Itu disebut dengan multiple interface. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan. kemudian juga representing complex relationship. Artinya hubungan data yang begitu rumit, begitu banyak, bisa terhubung berkat apa? Berkat dari database. Kalau pakai manual mana bisa. Dan juga bisa menggambarkan action atau juga tindakan yang dilakukan dalam bentuk penggambarannya. Kemudian juga keuntungannya apa? Keuntungannya potential for enforcing standard. Artinya di sini bisa menerapkan standarnya secara krusial sebagai kunci sukses dari database itu sendiri. Reduce application yang mengurangi aplikasi pengembangan waktu. Artinya mengurangi waktu. kalau sudah database semuanya praktis ringkas. Artinya di sini waktu berkurang. Kemudian juga fleksibel atas data. Kemudian dapat menggunakan informasi yang up to date. Kemudian juga skala ekonominya ada. Skala ekonomi di mana? Skala ekonominya bisa melakukan konsolidasi data dan juga application across department. jadi inilah historinya dari data di situ. Tahun 60-an terdata awalnya. Jadi tahun 60-an lahirlah model yang namanya model hirarki dan model network. Jadi model hirarki dan model network dinominasi beberapa aplikasi. Lalu lahirlah yang namanya model relasi. Tahun 70-an IBMS itu lahirnya tahun 70-an. walaupun awalnya tahun tahun 60-an tahun 60-an awal dari pengembangan dari data di situ sendiri. Kemudian juga object-oriented application yang di awalnya tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an. Itulah namanya lahirnya CAD atau juga aplikasi lainnya. Dan juga data berdasarkan web dan juga aplikasi e-commerce. kemudian juga fungsi dari DBMS di sini adalah sebagai scientific application scientific application aplikasi ilmiah berkembangnya pada saat ini. Sehingga sekarang ini muncul yang namanya AI Artificial Intelligence itu semuanya atas penggunaan data atas penambangan data yang sudah dimaksimalkan terutama sudah di DBMS jadi menimbulkan nanti robotik atau Artificial Intelligence nanti kita lihat topiknya bingung tidak menggunakan DBMS kapan tidak menggunakannya terkadang ada DBMS ini juga tepat tidak digunakan bukan berarti selamanya DBMS itu apa DBMS itu bisa optimal tidak juga ada orang lebih bagus juga manual kapan kondisinya kondisinya adalah main cost tingginya biaya kalau tinggi biaya mau nginstall DBMS harus ratusan juta untuk apa sementara mau yang di input cuma puluhan untuk apa kita gunakan database artinya pertimbangkanlah cost kemudian juga when DBMS may unnecessary ketika tidak biasa itu ketika database dan juga aplikasinya itu adalah simple atau juga tidak bisa diprediksikan itu tidak usah digunakan atau juga karena adanya kendala real time requirement tidak bisa diakses atau juga when no DBMS may surface tidak cukup tidak cukup disini pengertiannya adalah adanya keserbatasan dalam pemodelan tidak usah kita gunakan database tersebut nah itulah dari manfaat dari DBMS ini kira-kira ada yang bisa kita diskusikan silahkan jika ada jika ada silahkan nanti komitingnya kehadiran print screennya diposting saja di di Google Classroom sehingga yang hadir itu nampak di situ silahkan ada lagi baiklah kalau tidak ada saya kira itu saja bahan kita perkulian hari ini nantinya bisa dilihat di YouTube untuk bahannya tersebut ada yang mau diskusikan silahkan saya langsung screenshot saja ya betul screenshot posting di GCR teman-teman yang lain boleh membuka kameranya biar di screenshot semua terima kasih terima kasih terima kasih ya DBMS itu software database management system jadi dia sudah datanya sudah bisa digunakan datanya sudah bisa dioperasikan dan yang mengoperasikannya namanya DBMS software itu seperti misalnya e-curel seperti misalnya SAP itu kan DBMS semuanya punya database punya output punya menu itu semuanya sudah sudah Pak baiklah itu saja perkuan kita kita pun nggak usah lama-lama ada juga saya jadwal menguji dan kita sudah hit terima kasih